Berita otomotif of the week bersama aku, Osyana, teman otomotifmu minggu ini. Kabar bahagia datang dari Depok, kota tempat tinggal selebritis Ayu Ting Ting ini baru saja mendapat penghargaan atas konsistensinya dalam penataan transportasi yang berfokus pada peringatan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Alphard siap-siap dicegat sama mobil listrik Cina yang mewah satu ini, Zikr. Koreksi ya kalau salah bacanya. Zikr bakal ngeramein pasar otomotif tanah air nih dengan dua model, ada Zikr 009 dan Zikr X. Zikr 009 yang berada di segmen MPV mewah pada akhirnya bakal bersinggungan dengan nama-nama yang sudah lebih dulu mapan seperti Toyota Alphard Hybrid dan Lexus LM350H. Yang ketiga, heboh! Aksi pengemudi dan penumpang LCGC ini gak boleh ditiru. Udah salah? Ngamuk lagi! Viral di sosial media, kejadian di puncak Jawa Barat rekam pengemudi dan penumpang mobil LCGC membuang kantor sampah sembarangan dan marah-marah ketika ditegur. Berita yang keempat, coba pikirin satu mobil yang menurut lo arogan. Hmm, ngomong-ngomong soal arogan, Toyota Fortuner juga kerap dicap sebagai mobil arogan. Walaupun tidak semua pengemudi, namun seringkali mereka yang menggunakan kendaraan tersebut dapat menyebabkan keributan di jalan raya. Ditektur pemasaran PT Toyota Astra Motor TAM, Anton Jimmy Suwandi meminta masyarakat untuk tidak menilakan mobil, melainkan lebih memfokuskan perhatian pada perilaku pengemudinya. Berita yang terakhir, ada berita diskon super besar. Beli mobil bisa hemat 72 juta. Emang ada? Ada dong? Guling lagi ngadain promo nih September ceria selama bulan September 2024. Promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan setia guling yang berada di seluruh Indonesia. Gimana nih tanggapan dari pemilik guling yang lama? Tulis di komen. Nah, itu dia berita otomotif of the week minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, aku Oceana, peace out. Trapo, elevating your driving experience.